Hai yang ini lagi angkut sarang nih nah lagi angkut sarang nih sarangnya mesti acak-acakan emang gitu nah mesti belum dirapiin nah ini tuh ada masih bekas mabungnya masih ada keras mabung selain ternak burung kacer ternak burung apalagi saya juga pernah mencoba bukan mencoba ya saya udah ini ternak murai sebelah mana kandangnya Oh yang murai sebelah sini yang murai di atas ya Iya ini terpisah tempat peletarannya nah kalau murai di sini kalau murai itu di dalam rumah ke gimana ya kalau ininya sih kalau lewat dan dalam rumah tapi ada ada di samping deh ya dari sini aja lewat sini ya maaf kalau kalau di sini gini berantakan aduh Oh ini Oh ini nah kayak yang gitu jadi sama nah kalau ternak murai saya ini di sini ini jadi ngelewati ngelewatin jendela ngelewatin jendela ya kesini gapapanya Oke kita masuk nih oke nah nah ini ternak murai saya ya cuma kalau ini cuma kandangnya sederhana lah kalau di sini ya kalau ini nih kalau awal mula ternak murai itu kayak gimana ceritanya nah kalau ternak murai ya saya pengen punya murai dari dulu cuma gimana ya kalau murai itu kan harganya cukup lumayan harganya tinggi gitu ya 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 baru sekarang gitu ya eh kesibukannya apa sih sekarang itu ya kalau aku kesibukannya kadang-kadang kerja ya bangunan ya kadang-kadang ke kebun kalau ya sore ya kalau nggak kerja paling urus burung di rumah tapi kalau ini burung itu sampingan sampingan gitu ya berarti kalau untuk itu pekerjaan mungkin wiras swasta ya ya buruh juga ini Om kalau untuk ketertarikan itu dari murai dari segi apanya nih eh kalau saya murai sih ya saya emang senang ya lihat burung burung apa juga saya senang udah ya kalau murai itu kalau dari murai enak suaranya soalnya kicauannya gede ya jadi jenisnya itu gimana ya kalau apalagi kalau ekor panjang cuma sayang lah cuma saya kebelinya yang gini dulu ya ekor paling ini ekor tujuh belasan seperti kalau untuk murai itu ini dulunya itu murai berarti setelah sukses bertenang kacar baru kena murai berarti setelah ternak kacar berhasil baru eh ternak lagi murai yang nah saya mencoba gitu ya karena dulu saya saya juga ini eh kacar berapa pasang ada dua pasang saya jual yang udah produksi karena saya pengen murai hahaha jual ya ya kacar ya iya murai dibolehin emang murai saya dapat dua lah satu pasang murai ya saya saya coba ternak ya Alhamdulillah dia produksi produksi ini kalau sekarang nih posisinya lagi gimana ini lagi ngeram atau lagi nolor yang ini sekarang ya abis mabung kemarin baru selesai yang ini lagi angkut angkut sarang nih nah lagi angkut sarang nih sarangnya mesti acak-acak emang gitu nah nah mesti belum dirapikan Oh ya ini nah ini tuh ada masih bekas mabungnya masih atas mabung korektornya bulunya kalau yang sebelah di sini satu nah kalau yang sebelah sini ini lagi ngelor baru satu ini ngelor satu nah kemarin habis mabung ya sekarang itu awal penghujan bukannya produksi tapi malah musimabung ya kalau nah ya kalau ternak sih ya emang sih ya tergantung cuaca deh kadang-kadang cuaca bagus ya bagus nah hasilnya juga kalau kadang-kadang eh hasil ini eh apa cuaca jelek ya jelek gitu ya kalau seperti sekarang kan nggak tentu ya 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 itu ya kalau sekali hujan terus banget sampai dingin kalau panas ya panas banget gitu ya nggak tentu cuacanya iya kalau untuk cara perawatannya ini kayak gimana nah kalau perawatan sih saya sama kayak kacar ini menggunakan harian biasa pur pur ini juga harian juga sama kayak kacar pakai jangkrik ama pakai ulat kadang-kadang kandangnya kan di kandang soliter ya kandang minimalis ini kalau kotorannya dibersihin nggak sih kalau ini sih kan dibersihin dikeluarin gitu ya ini karena pakai pasir juga kan pakai pasir bisa dia di disapu lah sebenarnya ini ya dibersihin diganti pasir gitu biasanya berapa bulan sekali kadang-kadang itu sekali ya biar tetap nah biar tetap bersih tapi kadang-kadang kalau lagi males maya sebulan sekali kalau untuk kendalanya kalau kendala murai ya saya juga pernah mengalami kendala ini kemarin saya nah yang sebelum mabung itu kan melor ya jadi telurnya jelek jadi agak putih dia dibuang sama indukannya itu dari faktor apa biasanya kayak gitu kayaknya sih kadang-kadang faktor dari makanan kadang-kadang itu dia kadang-kadang sering ngelor gitu ya terlalu sering ngelor jadi itu kulit canggah tidak keras jadi tipis jadi tipis kadang-kadang dibuang sama indukannya kayaknya kalau untuk mengatasinya kayak gimana itu kalau untuk mengatasinya kalau saya sih kadang-kadang kalau lagi ngelor kalau harian saya pakai buruk kalau lagi bikin noror saya dipul IF aja Oh jadi kalau bikin sarang itu dipul dipul IF aja gitu supaya dia tidak mengganggu telor ya berarti kalau sudah nah kalau udah ngeram udah ngeram baru dia dinormalin kembali pakai pur oh kayak gitu nah ntar kalau lagi udah menetes baru dipul lagi kalau untuk tipsnya kayak gimana nih buat pemula yang mau belajar berternak ya kalau mau pemula mau berternak ya gimana ya karena saya juga masih belajar ya nggak begitu terlalu banyak mengasih info ya kalau menurut saya sih ya kalau ternak sih gampang kalau yang udah udah biasa gitu ya tapi kalau untuk pemula mah ya kalau menurut saya sih ya pertama-tama kita harus punya biang dulu sama jantan jadi kalau itu jangan langsung dimasukin satu kandang dulu berarti ada penjodoh ada penjodohannya dulu didekatkan atau seperti inilah biasanya kalau kandang saya kalau menjodohkan gini Oh ini ada ini ada sekatnya nah kalau kandangnya minimalis minimalis ini ukurannya berapa ya 90 kali semeter 20 20 30-an nah 30 belakangnya itu 90 yang kesininya sampingnya semeter 30-30 nah kalau saya kalau penjodohan dikandang minimalis seperti ini Oh ini nah ini disekat dulu Oh ini udah ada ini ya biar nih buat pemula ya kalau buat pemula gini aja kalau enggak kandang permanen iya nah kalau kandang minimalis biasanya kalau dilepas di kandang sempitnya ini itu jantan apa betulnya di sebelah sininya ya kalau ini mah harusnya ditukar misalkan sehari disini jantan disini sehari biar Oh jadi dia terlalu supaya mengenal kotak Iya gue suka mengenal nah kalau ya iya jadi pertama-tama masukin jantan masukin betina nah ini jangan terlalu cepat dibuka atau dua hari jadi tiga hari nah kalau udah tiga hari baru di coba dibuka seperti ini biar pindah biar pindah aduh nah dia akan bersatu ya akan bersatu nih nah nah kalau ini jangan terlalu eh jangan ini jangan jangan ditinggal coba dilihatin dulu apa gimana reaksi eh si murai ini kedua betina ini eh kedua sepasang sepasang ini gitu ya ya kalau mesti ngejar mesti ngejar kalau ngejar cuma ngejar-ngejar aja nggak apa-apa tapi asal jangan bantai sampai saling cahata kalau kalau saling sangkram ini dipisahin dulu misalkan dulu jantan disini betina disini nah sekarang balikin lagi betina disini jantan disini supaya dia mengenal sarang si jantannya gitu nah kalau mesti terus berantam ya udah sekat dulu aja gini aja ditutup aja jari tutup aja dulu biar supaya kayak kenal gitu ya berarti prosesnya kalau untuk penjadokan lumayan juga nah cukup lumayan juga kalau untuk prospeknya nih sekarang burung murai kayak gimana kalau prospeknya ya cukup lumayan lah ya terus sampai sekarang masih lumayan lah bisa tutupi ya sih lumayan juga kalau sekarang kan cuma nggak seperti dulu-dulu gitu ya itu berarti sekarang udah turun turun akhirnya gitu ya kalau dulu sih saya menjual troto sampai 15 kalau sekarang nggak nyampe udah susah lagi peternak-peternak yang kecil kayak gini ya kita tuh apresiasi apresiasi buat para peternak kecil nih kita harus dukung terus ini apalagi ini indukannya dua ya Oh nih terima kasih banyak ya saya ya udah diperbolehkan mampir di penangkarannya nih cukup menginpirasi dengan kandang yang minimalis ya 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 sama-sama kita akan kalau pencipta burung pencinta lah gitu penghobi kicau mania kita mencoba aja kalau bikin ternak ya ya sama-sama